Nyamannya tidak bisa dibuka Nyamannya tidak bisa dibuka Itu di awal 2016 Ada selebaran sedekah akbar Apa itu namanya? Ada baliho atau apa lah gitu kan Dapat ini, dapat Dan kemudian saya cari tahu Di mana tiket itu Biar bisa masuk ke Gor itu gimana Ikut sedekah akbar gitu kan Ikut Alhamdulillah ikut Ikut Waktu itu sedekah akbar bulan Februari 2019 di Gor itu Masuk awal Sekali pas mau istirahat duhur Soal lihat di luar itu banyak Ternyata Allah ngasih saya tempat Tempat baik nih Saya bilang, kenapa kalian tidak masuk? Gitu kan Gak bisa mudah, gak bisa masuk Dia bilang, lo kenapa saya bisa kok Ternyata Allah memilih saya untuk melihat Secara langsung Anak-anak itu Gitu kan Anak-anak seluas itu Banyak gitu Senang gitu kan Setelah ikut sedekah akbar Saya dikasih informasi bahwa ada ternyata di konten ini Wadah untuk sedekah Wadah media untuk sedekah Untuk selalu Sementara saya sedekah kotak kacir Ternyata Dan gak Nggak continue Enggak Gak tetap Gitu Seketemunya kotak amal Kasih Seketemunya kotak amal Kasih Ternyata setelah sedekah akbar Saya diiring kesini Ketemu disini dengan mbak Media ini Dan saya minta Setiap saat saya Saya kesini Saya ke Kotor ini Saya selalu minta sama mbak-mbak istiqomahkan saya Doakan saya istiqomah di ibadah saya Di sedekah saya Sampailah saat ini tanggal 25 25 Oktober 2019 Dan setelah itu Dari Februari ke Oktober ini Allah begitu baik menghadiahkan saya Untuk berangkat umroh di 28 Oktober nanti Masya Allah Itu pendapatan saya Enggak apa ya namanya ya Turun naiklah namanya usaha ya Selalu ada pasang sudutnya Cukup lah ya mustinya Cukup dengan 4 anak yang saya asum Dan itu tadi Allah memberi lebih entah dari mana saya gak tahu Insya Allah saya berangkat Amin Amin Dan ini satu lagi Saya minat ini Saya minat ini insya Allah Insya Allah Insya Allah saya Nabuk setelah saya pulang nanti Masya Allah Berangkat lagi ibu Berangkat lagi Berangkat lagi Kondisi disana Perasaan bunda setelah sedekah itu gimana bunda Selama sedekah ini apa yang bunda rasakan Terima kasih pertama untuk baby ya Yang udah menjadi wadah buat saya Tiap bulan saya kesini untuk menyerahkan apa yang saya dapat Saya sisihkan apa yang saya punya Alhamdulillah Nyamannya tidak bisa dibuka Nyamannya gak bisa dibuka Bukan nyaman dalam hal apa ya Enak Ada masalah Oke Saya harus hadapi Saya harus hadapi Tapi tidak jadi beban Saya kembalikan semuanya Insya Allah dengan sedekah saya niatkan masalah saya selesai Penyakit saya sembuh Perintangan saya bisa diini Dan saya tetap harus maju Maju dalam hal Ibadah Ibadah Dan terus dekat dengan Satu yang saya Ini kan Saya gak mau kehilangan hidayah Dari darinya Saya gak mau Yang paling mahal itu hidayah Yang paling mahal dari segalanya adalah hidayah Dan itu Dan berangkat ubron ini bagi saya hidayah Buat saya Alhamdulillah Alhamdulillah Bener Mudah-mudahan mbak doakan lancar ya mbak Saya kembali kesini lagi Untuk lebih istiqamah dalam sedekah Dalam ibadah Amin Sip